Hai hai hai, rubrik On This Day telah membuka dan menyemangkati kita malam ini dan pastinya sampai sekitar setengah jam depan masih banyak lagi informasi-informasi olahra galennya yang akan kami hadirkan untuk semuanya di sana. Saya Terry Putri, ini dia support 7 selengkapnya. Baiklah dari bursa transfer, Real Madrid dikabarkan siap melepas salah satu mesin golnya demi mendapatkan dana untuk memboil striker PSG Edinson Cavani. Nah ada rumor dan kabar apalagi di lantai transfer, berikut kita simak update informasinya. Terima kasih ya kita masih di support 7. Nah ketergantungan Manchester City kepada Yaya Tori kembali terbukti di pekan ke-22 saat mereka dipaksa mengakui keungguhan Arsenal. Dan di tempat lain nih, Cesc Fabregas dan John Terry mengukir rekor baru saat Chelsea menumpas tuan rumah Swansea. Lima gol, tanpa balas. Satu dua puluh memang luar biasa ya. Baiklah selanjutnya kita menuju ke Spanyol. Jornada ke-19 La Liga Spanyol kembali mencuatkan sosok Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang paling bersinar. Keduanya menjadi aktor kemenangan besar Barcelona dan Real Madrid atas lawan-lawannya. Tentas seri Liga Italia Juventus Kian Koko di puncak kelas men saat mereka menekuk Verona. Dua tim besar lainnya, S Roma dan AC Milan gagal menuai poin penuh. Dan pastikan diri ke babak perbat final Piala Asia sebagai juara grup. Dari turnamen tenis seri Grand Slam Australia terbuka, para pemain unggulan meraih kemenangan muda di babak awal. Nah, dua informasi tersebut akan terangkum dalam Rubik News Flash berikut ini. Nah, kalau masih setia di sini di Sport 7. Nah, informasi selanjutnya adalah tim baru, kekasih juga baru. Itulah langkah yang diambil salah satu jagoan formulawan Fernando Alonso. Putus dari pacar lamanya yang seorang model pada Desember 2014 lalu, Alonso kini menggandeng seorang presenter televisi asal Spanyol yang juga tidak kalah cantiknya. Wow, dan berprestasi semuanya jadi gampang ya. Baiklah, selanjutnya aksi impresif Aspak dan Satria Muda menguasai seri ketiga NBL di Kota Malang akan menutup jumpa kita kali ini. Saya Terry Putri pamit undur dari Selamat Malam dan Salam Sport 7. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!